Setelah mendengar siswi ini meninggal, sekolah ini jadi angker. Banyak siswi dan siswa yang melihat penampakan dari siswi ini masih pakai baju olahraga. Ada sosok putih. Nah, sosok putih ini loncat. Cungguh. Duh. Cungguh. Semakin mendekat, semakin mendekat. Barulah di situ Andrew bilang, eh, pocong, pocong. Kok tiba-tiba komputer ini bisa nyetak sendiri. Tapi, disinilah Andrew dan Johnny itu melihat, ternyata mesin printer ini mencetak gambar pocong. Ada sosok jangkung. Rambut beliau itu botak. Si sosok jangkung inilah yang menjatuhkan buku-buku di rak perpustakaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kembara sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah cerita yang dikirim oleh sobat kembara yang bernama Andrew yang asalnya dari sebuah daerah di Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel kembara sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di kembara sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Andrew. Jadi ceritanya Andrew ini dari kecil dia tinggal di Kupang. Karena babaknya Andrew sendiri adalah orang asli Kupang, sedangkan ibunya orang asli Pati Jawa Tengah. Jadi mulai dari kecil sampai dia ini SMP, dia tinggal di Kupang. Terus kemudian menjelang kelulusan SMP, barulah Andrew dan keluarga ini pindah menuju ke satu daerah di Jawa Tengah. Jadi mulai sejak saat itu si Andrew ini mulai adaptasi dengan kehidupan yang ada di Jawa. Nah waktu itu Andrew ini sekolah di sekolah SMA swasta yang ada di daerah Jawa Tengah sana. Pertama kali dia datang bersama ibunya di sekolah ini, Andrew sudah merasakan bahwa ada keanehan di sekolah ini. Yang pertama, Andrew melihat di samping sekolah itu ada sebuah pemakaman umum. Jadi sekolah ini berdampingan persis dengan pemakaman umum. Nah belakangan barulah dia tahu dari orang-orang sekitar bahwa dulunya sebelum sekolah ini dibangun, ini semua adalah area pemakaman umum. Jadi ceritanya di sekitaran tahun 80-an ada sengketa lahan di sana, yang kemudian antara satu bersaudara ini mereka bertengkar, kemudian merebutkan lahan ini. Jadi lahan ini sebenarnya dulunya adalah pemakaman umum, ada satu saudara yang nggak terima, akhirnya dia ini tetap ngotot bangun sekolah swasta di sana. Kira-kira ceritanya seperti itu, sampai pada akhirnya beberapa jenasa yang sudah dimakamkan di sana ini dipindah ke makam yang lain. Jadi bisa dikatakan sekolah ini memang didirikan di atas lahan bekas pemakaman. Nah itu dirasakan Andrew di awal-awal pertama kali dia datang di sekolah ini, memang terlihat singgup atau angker lah. Tapi dia nggak ngomong hal ini ke ibunya, karena dia punya sejarah sendiri. Dulu waktu dia kecil, ketika masih tinggal di kupang, Andrew ini sering dia merasa dia punya teman imajiner. Jadi waktu kecil ada sosok anak laki-laki yang datang ke Andrew ngajak mainan, kemudian dia kenal namanya itu Albert. Jadi si Albert ini yang menjadi teman Andrew dari kecil. Terus pas waktu si Andrew ini kira-kira kelas 6 SD, waktu itu kata si Andrew, Albert ini pernah ambil satu mainannya Andrew. Nah disinilah Andrew ini ngomong ke ibunya, bu mainanku diambil sama Albert. Albert siapa? Nah dulu waktu itu, bapak dan ibunya Andrew ini sibuk bekerja, jadi dia hanya ketemu di sore hari. Pas ibunya pulang, Andrew langsung cerita hal ini. Ibunya tanya, Albert siapa? Mana ada anak tetangga yang namanya Albert? Si Andrew bilang, ada, ini temanku dari kecil. Aku sudah lama berteman sama si Albert ini. Tapi aku kecewa karena dia ambil mainanku. Nah si ibunya ini mencari tahu, kamu itu temenan sama si Albert ini, Albert siapa? Rumahnya di mana? Gak tahu, rumahnya jauh kayaknya. Tapi dia setiap hari kesini, bu. Dari hal inilah kemudian, ibunya Andrew itu gak percaya dengan Andrew. Kalau Andrew ini ngomong sesuatu yang horror, yang mistis, ibunya selalu mengalihkan pembicaraan. Karena tipikal ibunya Andrew ini orangnya penakut. Jadi pas waktu Andrew melihat sekolah ini, dan dia merasakan ada keanehan, dia gak langsung cerita ke ibunya, karena dia pasti tahu ibunya gak bakal percaya soal ini. Nah singkatnya, Andrew pun mulai masuk di sekolah tersebut. Sekolah ini didirikan oleh seorang pengusaha. Jadi pengusaha ini sangat menyukai kegiatan outdoor, dan beliau mewajibkan siapapun yang masuk di sekolah ini harus wajib mengikuti ekstrakulikuler pramuka. Pramuka ini adalah ekstrakulikuler wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa. Kemudian, setelah memilih ekstrakulikuler pramuka sebagai kegiatan wajib, pilihan kedua ekstrakulikuler mereka bisa memilih ekstrakulikuler band, teater, tari, dan apapun itu. Yang jelas pokoknya harus wajib mengikuti pramuka. Tentu dari sini Andrew juga merasa agak aneh. Kenapa kok seluruh siswa diwajibkan mengikuti pramuka? Tapi kalau ditelisik lagi dari sejarah, memang pendirinya memang sangat menyukai kegiatan pramuka ini. Mungkin dari situlah dia mewajibkan seluruh siswa wajib mengikuti pramuka. Nah, nggak sampai satu bulan Andrew sekolah di sana, terus kemudian sekolah ini mengadakan kegiatan persami, kegiatan pramuka itu. Mereka mengadakan perkemahan Sabtu Minggu di sekolah itu, dan tidurnya ini di tenda-tenda yang didirikan persis di lapangan sepak bola itu. Andrew sendiri sebelumnya nggak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini. Jadi ini untuk pertama kalinya dia tahu kegiatan pramuka. Yang mereka lakukan waktu itu, di pagi hari mereka menyusuri kebun, mempelajari sandi-sandi semacam sandi, morsal, dan lain sebagainya. Terus mereka ini menjelajah. Waktu itu Andrew sangat terkesan sekali dengan kegiatan pramuka ini. Sampai sore hari, dia ini bahkan sempat bilang ke sahabatnya. Ada sahabatnya Andrew di situ, namanya Johnny. Dia baru kenal, hanya nggak sampai satu bulan di situ. Dia bilang ke Johnny, John, tahu gini ada kegiatan pramuka? Dulu aku waktu di Kupang, aku pasti ikut. Sayangnya, di Kupang itu, aku kurang bisa bergaul dengan anak-anak pramuka. Aku kira pramuka ini kegiatan yang banyak teping, terus kegiatan-kegiatan yang sangat menguras tenaga, jadi aku hindari. Ternyata baru di sini aku tahu, pramuka itu menyenangkan ya. Yang paling disenang oleh Andrew ini, dia bisa menjelajah. Dia bisa menemukan sesuatu dengan memecahkan sandi-sandi. Inilah pernyataan Andrew waktu itu, ke sahabatnya yang namanya Johnny ini. Ternyata malam itu, selepas makan malam, ada sebuah pidato dari salah satu guru mereka. Dan setelah pidato itu, kemudian, dilanjutkan dengan acara api unggun, mereka nyanyi-nyanyi bersama. Setelah itu, mereka tidur. Mereka tidur di tenda masing-masing. Waktu itu, si Johnny ini tidur di tenda yang lain. Karena Johnny ada di kelompok lain. Waktu itu yang Andrew ingat, dia ini sudah tertidur. Dia sudah tertidur enak, nyaman. Terus tiba-tiba ada sebuah sirine yang dipunyikan. Suaranya ini kenceng banget. Terus mengganggu tidurnya anak-anak yang ada di sana, termasuk Andrew. Begitu Andrew ini bangun, ternyata ada beberapa senior-senior ini yang menyuruh mereka keluar dari tenda. Mereka dibariskan di lapangan. Nah, di situ Andrew sama sekali gak tahu mereka mau dibawa kemana. Padahal, senior-senior ini akan melakukan kegiatan curit malam. Nah, disinilah baru Andrew ini merasa jengkel. Ternyata, kegiatan pramuka itu tidak semenyenangkan itu. Dari pagi sampai sore, dia seneng. Tapi malamnya, ketika ada kegiatan curit malam ini, dia benar-benar jengkel. Karena Andrew merasa ini lagi enak-enaknya tidur. Kenapa dibangunkan? Di situ Andrew melihat teman-temannya ini matanya seayu semua. Jadi mata mereka ini ngantuk, menahan-ngantuk. Mereka dibangunkan. Baru di situ Andrew tahu bahwa waktu itu sudah jam setengah 12 malam. Akhirnya mereka ini disuruh jalan sendiri-sendiri. Melewati lorong-lorong kelas. Dan tujuan terakhir mereka ini nantinya akan berhenti dan dikumpulkan di lapangan belakang sekolah. Nah menurut keterangan dari orang-orang yang ada di sana dan anak-anak yang tinggal di kota itu mereka bilang lapangan di belakang sekolah itu terkenal angker. Setiap kali ada kegiatan di malam hari pasti ada yang kesurupan. Nah ini sudah diketahui Andrew sebelumnya. Jadi waktu itu karena Andrew ini sudah jengkel dia pun mengikuti kegiatan ini. Mau gak mau dia harus mengikuti. Pertama kali dia melihat ada dua orang cewek yang jalan. Jadi kalau cewek dia diperbolehkan jalan berdua. Tapi kalau cowok mereka harus jalan satu-satu. Jadi waktu itu pertama kali Andrew ngeliat ada dua orang siswi cewek-cewek dia diperjalankan lebih dulu melewati lorong. Belum sampai beberapa langkah mereka semua mendengar ada sebuah teriakan. Cewek-cewek ini takut gak tahu mereka ini ngeliat apa. Karena suasana sekolah ini lampunya dimatikan semua mereka hanya bawa lilin. Jadi setelah mendengar teriakan si dua orang cewek ini cewek-cewek yang lain otomatis juga takut. Mereka takut kalau terjadi sesuatu dengan mereka ketika mereka ini jalan di lorong-lorong kelas tersebut. Nah menurut Andrew sekolah ini jangankan malam hari ketika siang pun terlihat angkar terlihat singgup kayak memang sekolah ini memang benar-benar didirikan di atas kuburan seperti apa keangkarannya itu bisa dirasakan betul apalagi di waktu malam dan apalagi ini listrik mati gak ada penerangan sama sekali. Nah singkatnya setelah menunggu hampir 45 menitan giliran Andrew yang diperjalankan dia diberi satu batang lilin dan lilin ini sudah dinyalakan terus dia pun jalan pertama kali dia melewati lorong-lorong di sebelah kiri itu ada ruangan komputer dia jalan lagi melewati beberapa kelas dan kemudian dia belok ke arah kanan di sebelah kanan itu ada ruangan terbuka di tengah-tengah ada taman dia jalan lagi terus dia mengikuti tanda panah dia harus belok ke sebelah kiri di sebelah kiri dia melewati lorong lagi kanan kiri ini kelas tiba-tiba di tengah jalan di lorong-lorong yang gelap itu Andrew ini mendengar ada yang manggil lamanya Andrew sini sini suaranya cewek yang ada di pikiran Andrew waktu itu mungkin ada teman-teman cewek yang jalan lebih dulu terus mereka ini sembunyi jadi Andrew ini mencari siapa yang manggil dia ada sebuah ruang kelas yang Andrew sendiri gak tahu ruangan ini apa yang pertama karena dia belum terlalu lama sekolah di sekolah itu jadi dia belum terlalu afal yang jelas ada ruangan kelas disitu dan dia melihat sekelebatan ada siswi yang sembunyi disana terus Andrew pun berhenti dia masuk ke ruang kelas itu dia melihat memang ada cewek tapi cewek ini gak pakai baju pramuka si cewek ini pakai baju olahraga persis dia ini pakai training juga celana training dan kaos olahraga nah Andrew menekat terus si cewek ini bilang sudah sembunyi disini aja aku juga benci acara gini-gini udah kamu sembunyi disini pasti aman nah Andrew ini belum sempat tanya dia akhirnya tanya kamu kok tahu namaku kamu anak kelas berapa udah kamu gak perlu banyak tanya yang penting kamu sembunyi disini aman udah kamu nurut sama aku terus Andrew ini mulai memperhatikan si cewek ini yang membuat Andrew itu aneh dia gak pakai baju pramuka itu yang pertama yang kedua dia pakai setelan baju olahraga tapi yang membuat Andrew ini merasa janggal ini kok baju olahraga ini kok terkesan jadul logonya juga jadul yang dipunyai oleh Andrew baju olahraga gak seperti ini warnanya pun juga merahnya itu terang dia pakai warna merah merah hati jadi terlihat beda ini kelas berapa kok kaos olahraganya beda barulah Andrew ini sempat tanya ini kamu kelas berapa kok kaos olahraganya beda sama punya aku nah si cewek ini diem akhirnya terus dia jalan perlahan menuju di belakang bangku disitu ada beberapa bangku yang terpengkalai si cewek ini akhirnya duduk disana nah Andrew ini yang dia pikirkan yang penting dia bisa sembunyi jadi dia gak memikirkan siapa si cewek ini yang ada di pikiran Andrew ya mungkin dia juga ikut sembunyi salah satu peserta yang ikut sembunyi jadi dia pun tenang nah sampai pada akhirnya lilin Andrew ini habis dan sampai bener-bener mati barulah disitu Andrew ini ketiduran dia ketiduran tiba-tiba dia kebangun itu ketika matahari ini sudah bersinar terang nah kelas ini di atasnya itu ada kawat-kawat yang berlobang-lobang sebagai ventilasinya dari sinilah dia bisa melihat cahaya matahari dari luar jadi Andrew pun kebangun terus dia mencari keberadaan cewek tadi eh kamu dimana dilihatlah oleh Andrew terakhir kalinya si anak ini duduk di belakang bangku ternyata sudah gak ada si Andrew ini melihat di ruangan ini bener-bener terbengkalai dan debunya itu sangat tebal banget ada buku-buku yang numpuk ada bangku yang tidak terpakai jadi kayak ruangan ini memang tidak dipergunakan mungkin ini ruangan kudang terus yang dilakukan oleh Andrew dia berusaha keluar dia bukalah pintu kelas itu ternyata pintu ini dalam keadaan terkunci mulai dari situ Andrew panik nah pintu ini bukan pintu yang ditutup dengan kunci tapi ditutup dengan gembok dari luar nah dari sini Andrew itu mulai berpikir ini cewek ngerjain aku ini pasti si cewek ini yang ngerjain aku dia ngunci dari luar sengaja akhirnya Andrew ini ambil kursi ambil bangku dia berdiri supaya dia bisa mencapai kawat-kawat yang bolong-bolong itu dia teriak-teriak di sana mbak mas tolong pak bu tolong bu saya di sini bu si Andrew melakukan hal ini dia manggil-manggil bapak ibu guru maupun kakak kelasnya itu sampai hampir setengah jam jadi sesekali Andrew duduk lagi istirahat gak lama kemudian dia naik lagi ke bangku dia dongak lagi sambil manggil-manggil nama gurunya ternyata gak ada satupun orang yang lewat tiba-tiba gak tau jam berapa ada seorang tukang sabu beliau ini jalan sambil nyanyi-nyanyi nah nah disinilah Andrew itu langsung sadar kalau ada orang dia langsung naik ke bangku dia panggillah si bapak-bapak ini pak pak tolong saya pak saya di sini nah si bapak-bapak ini kaget lho kamu gak ada di situ gimana masuknya gimana ya pak saya kemarin sembunyi di sini si bapak-bapak ini bingung dia akhirnya gak tau menuju kemana manggil beberapa orang termasuk ada di situ salah satu guru mereka akhirnya mendatangi Andrew dan berusaha membuka pintu kelas ini akhirnya pintu kelas ini pun bisa dibuka terus Andrew keluar yang pertama kali ditanyakan oleh orang-orang ini dia tanya kamu kok bisa masuk di sini gimana ceritanya ini kan kekunci kamu dapat kunci dari mana nah Andrew menjelaskan semalam itu dia dipanggil oleh seorang cewek ada siswi tapi pakai baju olahraga dia masuk seperti biasa karena kondisi pintu ini terbuka orang-orang di sana gak percaya termasuk salah satu gurunya Andrew ini gak mungkin ini bisa kebuka kamu pasti nyolong ya kuncinya dari ruang guru enggak pak saya berani sumpah demi Tuhan pintu ini kebuka ada cewek di situ siswi pakai baju olahraga tapi baju olahraganya itu warnanya merah hati kalau baju olahraga kita sekarang kan merahnya merah terang nah di situ orang-orang sudah mulai berhenti bertanya terus Andrew dibawa ke ruang guru di ruang guru Andrew di introgasi lagi ditanya-tanya lagi disuruh cerita lagi dari awal ya Andrew cerita seperti yang dia alami bahwa dia ketemu ada satu siswi pakai baju olahraga dia dipanggil dan Andrew juga bilang pintu kelas ini dalam keadaan terbuka tidak terkunci sama sekali baru di sini salah satu guru yang menginterogasi Andrew itu menjelaskan itu kalau kamu tahu Andrew itu bukan ruang kelas itu gudang dan selalu dalam keadaan terkunci dan terkembok jadi gak ada satu orang pun yang bisa masuk ke sana nah Andrew tentu gak terima lah terus si cewek itu siapa bu kenapa kok cewek itu bisa masuk dan bisa manggil saya nah si ibu-ibu ini akhirnya cerita kalau kamu tahu ini sebagai bahan referensimu aja gak usah disampaikan ke teman-teman dulu ada satu siswi yang siswi ini intinya dia mengalami sebuah peristiwa dan akhirnya dia ini meninggal intinya pokoknya seperti itu ibu gak bisa cerita banyak karena ibu juga takut jadi ini buat referensimu aja lah jangan cerita ke teman-teman yang lain akhirnya Andrew pun dikeluarkan jadi setelah Andrew mendapat informasi ini Andrew pun dipulangkan dibebaskan lagi dia pun kembali ke kelas disitu kegiatan pramuka ini sudah mau selesai banyak teman-teman Andrew itu yang sudah berkemas-kemas akhirnya setelah itu Andrew berkemas-kemas dan Andrew pun pulang setelah pulang dia sekolah seperti biasa lagi kira-kira waktu itu Andrew kelas 2 SMA Andrew ini dapat cerita dari orang jualan es di depan sekolah waktu itu dia mendapatkan ceritanya juga gak sengaja dia juga gak pernah tanya hal ini langsung tiba-tiba waktu itu si anak-anak ini lagi minum es mereka ini cerita dulu sekolah kita itu itu bekas makam kamu tau gak Andrew tau aku tau dari mana ya pokoknya tau Andrew gak bilang bahwa dia punya penglihatan yang berbeda diantara teman-temannya itu terus teman-temannya cerita lagi di sekolah ini dulu pernah ada peristiwa Andrew ada satu siswi itu yang meninggal tapi meninggalnya gak disini nah tiba-tiba si penjual es ini langsung nyambung dia ini tiba-tiba ikut nimbrung dan bilang eh gak usah ngomongin sesuatu yang kamu gak tau memangnya kamu sudah lahir waktu itu ya belum bu cerita ini kan turun-menurun semua yang sekolah disini kan pasti tau kan bapak juga pernah cerita jadi anak-anak ini bilang bahwa bapak atau suami si ibu penjual es ini juga sering cerita tentang sekolah mereka akhirnya si ibu-ibu ini juga gak bisa menjawab lagi terus si Andrew ini masih penasaran karena anak-anak ini menyebutkan seorang siswi yang pernah meninggal Andrew ingat kejadian tahun lalu ketika dia mengikuti pramuka dia sempat disembunyikan oleh satu siswi disana Andrew tanya ke teman-temannya kalian tau gak cerita sebenarnya seperti apa barulah disini teman-teman mereka ini cerita jadi cerita ini didapatkan turun-temurun terutama dari para penjual yang berjualan di seberang sekolah mereka mereka sering mendapat cerita dari bapak-bapak penjual es itu jadi ceritanya di sekitaran tahun 90-an entah tahun 95 atau 96 ada seorang siswi yang sekolah di sekolah itu pada jam olahraga siswi ini mengalami pelecehan seksual dari guru olahraganya sendiri terus kemudian hal ini diproses dan pada saat dalam proses si guru olahraga ini mengaku bahwa dia melakukan hal itu ini atas dasar suka sama suka jadi tidak ada yang namanya pelecehan seksual bisa ditanyakan langsung ke siswinya akhirnya pihak sekolah pun mendatangkan si siswi ini bersama kedua orang tuanya siswi ini ditanya dan siswi ini sayangnya dia gak bisa menjawab dengan gamblang artinya pihak sekolah mulai agak percaya bahwa memang sang guru olahraga dengan siswi ini melakukan hal itu secara suka sama suka tapi orang tua siswi ini gak terima dia tetap minta keadilan dia gak percaya anaknya melakukan itu memang guru olahraga ini terbilang sangat mudah waktu itu tapi tetap orang tua siswi ini gak percaya pada akhirnya siswi ini sering dibully ketika di sekolah dia dibully oleh teman-temannya sendiri bahwa dia pecinta orang-orang tua dia pecinta gurunya sendiri nah inilah yang membuat sang siswi ini tertekan sampai pada akhirnya dia gak mau lagi sekolah dia hanya berdiam diri di dalam rumah bahkan para tetangga-tetangga yang tinggal di dekat rumahnya itu juga sering manas-manasi siswi ini sering juga membuli dia akhirnya dia merasa tertekan sampai dia benar-benar gak mau keluar di hari raya idul fitri pada saat semua orang berkunjung ke rumahnya bahkan siswi ini masih ada di dalam kamarnya dia gak berani melihat orang nah puncak-puncaknya sebelum hari raya idul hatra jadi kira-kira dua bulan setelah hari raya idul fitri siswi ini ditemukan meninggal di kamarnya dia itu sudah meminum racun serangga dicampur dengan obat-obat sakit kepala dan lain sebagainya hingga menyebabkan dia langsung meninggal di tempat nah pada saat itulah setelah mendengar siswi ini meninggal sekolah ini jadi angker banyak siswi dan siswa yang melihat penampakan dari siswi ini masih pakai baju olahraga termasuk salah satunya si Andrew akhirnya setelah Andrew ini mendapat cerita dari teman-temannya Andrew pun mulai menceritakan kejadian yang dia alami bahwa dia sempat ketemu dengan siswi ini dia pakai baju olahraga teman-temannya langsung kaget kamu kok gak pernah cerita dari itu Andrew Andrew cerita bahwa dia ini takut banyak orang yang gak percaya karena ibunya sendiri pun gak percaya kalau Andrew bisa melihat maluk-maluk tak kasat mata akhirnya dari situ teman-temannya mulai menganggap Andrew ini bisa melihat halal gaib atau maluk tak kasat mata nah singkatnya beberapa bulan setelah pembicaraan itu sekolah ini mengadakan acara perpisahan mereka mengadakan acara musik di sekolah itu jadi waktu itu Andrew ini kelas 3 SMA nah acara ini diadakan di hari Sabtu malam Minggu sebelum-sebelumnya Andrew tahu bahwa teman-temannya ini memang suka minuman-minuman keras dan Andrew pun mengakui bahwa dia waktu itu juga senang juga ikut minuman-minuman keras pada saat di kupang Andrew sudah mengenal minuman-minuman keras ini jadi pas waktu ada acara musik ini si teman-temannya Andrew sudah menyiapkan beberapa botol minuman keras yang akan mereka minum pada saat acara berlangsung nah kira-kira jam 7 malam sekitar 7 orang ini menuju ke belakang kelas di belakang kelas itu ada persawahan tapi gak terlalu besar di samping sawah itu sudah hutan nah di tempat ini biasanya mereka menggelar pesta minuman keras jadi malam itu ketika musik ini sudah dimulai Andrew dan teman-temannya itu menuju ke belakang kelas mereka memulai pesta minuman keras ini akhirnya pas mereka minum-minum itu gak terasa sudah ada diantara mereka ini yang sudah mabuk tiba-tiba Andrew ini melihat dari kejauhan ada sosok putih nah sosok putih ini loncat cum semakin mendekat semakin mendekat barulah disitu Andrew bilang eh pocong pocong nah teman-temannya melihat ke arah sana semua dan ternyata semua orang atau semua teman-teman ini melihat hal yang sama persis seperti yang dilihat Andrew mereka melihat pocong pocong ini loncat benar-benar dari kejauhan loncat dan loncatnya ini tinggi banget dan jauh caranya sampai mendekat ke arah mereka begitu semakin mendekat semua teman-temannya ini kabur Andrew pun kabur bersama teman-teman yang lain jadi waktu itu mereka pencar Andrew tiba-tiba bersembunyi bersama si Johnny persis di samping toilet si Andrew bilang ke Johnny John ayo balik John itu botol-botol minuman keras harus kita beresin kalau gak gitu kita yang repot gak berani aku gak berani kita sembunyi aja nah mungkin waktu mereka berpencar tadi mereka ini sempat teriak-teriak sehingga mengakibatkan ada keributan di sana dan akhirnya ada beberapa pihak keamanan dan juga pihak guru yang mendatangi mereka jadi pas waktu Andrew dan Johnny ini sembunyi beberapa guru itu sudah mengamankan barang bukti mereka beberapa botol minuman keras dan mencari keberadaan Andrew dan teman-teman akhirnya karena Andrew dan Johnny ini posisinya yang paling dekat dengan TKP Andrew dan Johnny inilah yang ketangkep lebih dulu mereka dibawa ke ruang kelas setelah di ruang kelas mereka diinterogasi karena acara ini masih rame acara ini masih berlangsung si Andrew dan Johnny ini dibawa oleh salah satu orang guru kemudian mereka diajak menuju ke sebuah ruangan perpustakaan begitu ada di sana si Andrew dan Johnny tanya lagi siapa aja tadi yang minum lupa pak saya lupa pak udah kamu gak usah bohong kamu gak usah ngelindungin temenmu siapa aja kalau kamu gak jujur menyebutkan temen-temenmu nama-namanya siapa kamu bakal disini terus semalaman iya pak saya lupa pak saya gak tau pak ya sudah kalau memang kamu seperti itu kalian semua tinggal disini sampai kalian bisa menyebutkan nama-nama temen kalian yang ikut pesta miras tadi akhirnya si guru ini keluar Andrew dan Johnny ini dikunci di dalam ruang perpustakaan itu nah Andrew dan Johnny ini sudah sepakat dari awal mereka gak akan menyebutkan nama temen-temennya si Andrew dan Johnny ini kasihan sama temen-temen mereka nah waktu itu sekitar jam 10 malam acara musik ini masih berlangsung tiba-tiba sekitar jam setengah 11 malam musik ini pun berhenti Andrew dan Johnny ini kemudian saling ngobrol itu kayaknya acaranya sudah selesai John iya Andrew tapi kok itu guru BP belum balik kesini ya tunggu aja sebentar lagi ditunggu sampai jam 11 malam dia melihat jam di perpustakaan itu jam 11 malam si guru BP yang namanya Pak FND ini belum juga balik ke ruangan perpustakaan mereka pun mulai bertanya-tanya ini datang jam berapa masa kita dibiarin disini sendirian kita juga belum makan disini gak ada apa-apa sampai pada akhirnya sekitar jam setengah satu dini hari disinilah baru Andrew dan Johnny merasa bahwa dia gak akan dikeluarkan dari perpustakaan itu sedangkan keesokan harinya ini adalah hari minggu otomatis tidak ada kegiatan belajar-mengajar terus nasib mereka ini gimana nah di jam setengah satu itu kemudian si Johnny ini buka-buka laci dia buka mungkin ada yang bisa dimakan perut mereka benar-benar lapar nah disitu ada sebuah galon jadi mereka cuma minum terus mengisi perut mereka dengan air minum supaya bisa kenyang sedikit sekitar jam setengah dua dini hari baru mereka ini tiduran mereka menggelar bekas-bekas koran terus mereka ini berusaha tiduran disana belum sempat mereka ini tidur lampu yang ada di sekolah ini mati jelang wah disitulah mereka ini langsung agak takut yang mereka pikirkan jangan-jangan ini memang jam segini ini mati tapi ternyata gak sampai lima menit listrik ini nyala lagi nah bersamaan dengan listrik ini menyala komputer yang ada di purpose itu juga nyala sendiri Johnny ini takut komputer kok nyala sendiri ya itu biasalah kan listrik baru dinyalain sudah lah kamu jangan mikir yang aneh-aneh si Johnny pun akhirnya mulai berpikir ya mungkin listrik ini baru dinyalakan wajarlah kalau komputer juga ikut nyala mungkin ada kesalahan teknis gak lama setelah komputer ini nyala printer ini ikut berbunyi kayak nge-print sesuatu begitu printer ini mengeluarkan kertas Andrew dan Johnny ini penasaran dia melihat kok tiba-tiba komputer ini bisa nyetak sendiri disinilah Andrew dan Johnny itu melihat ternyata mesin printer ini mencetak gambar pocong akhirnya Andrew dan Johnny ini langsung lari dia menuju ke belakang buku-buku dia gak berani lagi mendekat ke arah komputer itu nah gak lama setelah itu mereka gak bisa tidur mereka ini mendengar ada suara cewek suaranya itu kayak mengemah tapi gak ada wujudnya suaranya gak jelas seperti itu tapi bener-bener mereka ini mendengar suaranya itu mengemah di ruangan itu terus Andrew dan si Johnny ini mulai ketakutan tapi Andrew coba menenangkan Johnny John gak usah takut John gak usah takut biasa itu disini ya terus gimana John kalau kita diapa-apain gimana udah gak mungkin lah nah setelah mereka ini mendengar ada suara cewek yang mengemah itu Andrew dan Johnny ini mulai kebingungan lagi mereka mendengar ada suara langkah kaki dak 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 dari yang awalnya suara langkah kaki ini berjalan tiba-tiba suara langkah kaki ini menjadi berlari dak 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 lari terus diantara perpustakaan ini jadi waktu itu Andrew dan Johnny ini bener-bener ketakutan gak lama setelah suara langkah kaki yang berlarian itu Andrew dan Johnny ini denger ada suara kucing nah suara kucing ini kayak bener-bener ada di dalam perpustakaan itu tapi Andrew bisa memastikan gak ada kucing disana tiba-tiba dari suara kucing itu Andrew dan Johnny mendengar ada suara tangisan perempuan tapi si Johnny bilang ke Andrew ini bukan suara kucing ini tangisan perempuan Andrew masih percaya bahwa ini suara kucing jadi mereka sempat berdebat disana intinya waktu itu mereka ini diganggu oleh suara-suara dan juga suara benda yang jatuh nah puncak-puncaknya di sekitar jam 3 dini hari Andrew dan Johnny itu melihat buku-buku yang ada di rak ini mulai berjatuhan satu persatu dak-dak-dak-dak kayak bener-bener ada yang menjatuhkan tapi gak ada wujudnya sama sekali disinilah kemudian Andrew itu melihat ada sosok jangkung rambut beliau itu botak si sosok jangkung inilah yang menjatuhkan buku-buku di rak perpustakaan ini mungkin waktu itu Johnny gak melihat wujudnya tapi Andrew bisa melihat jelas sosok jangkung ini nah kira-kira jam 4 subuh mereka mendengar mulai ada adegan subuh dari masjid nah di sekolah mereka itu ada masjidnya dan ada marbut masjidnya jadi satu-satunya yang bisa dimintain tolong adalah marbut masjid di masjid tersebut tapi jaraknya cukup jauh dari ruangan perpustakaan itu nah akhirnya mereka berdiam diri disana barulah sekitar jam 8 pagi mereka ini bisa tertidur tapi sampai jam 8 pagi itu mereka belum dibukakan mereka belum bisa keluar dari perpustakaan itu nah sekitar jam setengah sebelah siang Andrew dan Johnny mendengar ada orang yang jalan kayaknya yang jalan ini adalah bapak bapak marbut masjid ini tapi waktu itu ketika Andrew teriak-teriak kepada bapak-bapak ini si bapak ini gak mendengar nah kira-kira jam 1 siang pak efendi guru bebek ini baru membukakan pintu perpustakaan itu disinilah Andrew dan Johnny itu agak jengkel juga sama pak efendi ternyata pak efendi ini langsung minta maaf beliau membawa 2 nasi bungkus dan bawa minuman soft drink untuk Andrew dan Johnny disitu pak efendi ini minta maaf dia bilang bahwa beliau ini benar-benar lupa karena malam itu beliau ngurusi banyak sekali urusan di acara musik tersebut sampai pada akhirnya pak efendi ini pulang ke rumah baru di pagi harinya pak efendi ini ingat bahwa Andrew dan Johnny masih ada di sekolah masih ada di perpustakaan itu dan pak efendi langsung menuju ke sana nah setelah pak efendi ini menemui Andrew dan Johnny akhirnya Andrew dan Johnny ini cerita pak kami diganggu pak disini ya maaf ya nak maaf ya nak jangan ngomong hal ini ke siapa-siapa ya nak bapak lupa benar-benar lupa setelah itu barulah mereka keluar dari perpustakaan dan mereka pulang tentu ketika sampai rumah Andrew dan Johnny ini ditanya oleh orang tuanya kalian dari mana aja kenapa kok baru pulang Andrew bilang dia tidur di rumahnya Johnny begitu pun juga Johnny ketika Johnny ditanya orang tuanya Johnny bilang kalau malam itu dia nginep di rumahnya Andrew nah setelah mengalami kejadian itu sekitar tiga mingguan mereka pun keluar dari sekolah ini mereka lulus dan dari situ kemudian Andrew melanjutkan sekolahnya di Semarang nah sampai kemudian cerita ini diceritakan oleh Andrew kepada Gemara Sunyi dan semoga dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati